Bunda, perut aku itu masih sering kerucuk-kerucuk, solusinya gimana? Ada juga bunda aku itu gak bisa makan, gak nafsu makan. Takut bun, gimana dong biar aku nafsu makan? Kemudian ada juga masih sering kelayangan, sendawa-sendawa, sulit tidur. Jadi disini aku bakal bahas semuanya ya. Seperti pengalaman aku dan Allah Mbak Sembuh. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Banda aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Latifah dan Bunda ya. Teman-teman, malam ini aku habis live lagi. Terima kasih yang udah hadir ya. Tadi di awal video itu selalu ngelak ya. Mohon maaf, gak tau kayak jaringan aku yang lagi terganggu atau kurang bagus. Ataupun mungkin dari sananya ya. Kurang paham juga. Tapi sekali lagi terima kasih banyak ya. Yang sudah hadir di live aku malam ini. Semoga kalian lengkap sembuh ya. Disini aku bakal ngevaluasi lagi atau review lagi pertanyaan-pertanyaan kalian tadi tuh banyak banget ya. Terkait kelayangan. Kemudian selain itu juga terkait perut kerocok-kerocok atau bunyi-bunyi. Ada juga yang kambuh tiba-tiba karena makan bakso. Ada yang makan daging tiba-tiba kambuh. Jadi memang pejuang asam lambung ini ya kalau udah dari wayat itu kita harus hati-hati. Meskipun udah membaik, jadi harus hati-hati gak boleh ceroboh. Terutama dari makanan ya, dari segi makanan. Nah pertama, aku bakal bahas dulu terkait makanan daging. Bunda aku makan daging sapi kok sepotong aja tapi tiba-tiba kambuh. Berarti itu belum cocok. Jadi jangan dipaksakan. Karena kalau misalnya daging merah itu kurang baik ya. Kalau kita yang ada riwayat asam lambung apalagi gastritis ataupun ger. Jadi dihindari dulu terlisikit ya. Kemudian bakso. Bakso ini kan ada menggunakan bumbu-bumbu tersebut. Seperti micin. Ya kemudian daging juga, tepung-tepungan juga. Jadi kalau misalnya kita masih ada sensasi. Kalau bisa dihindari dulu ya. Itu juga masih kurang baik untuk kita konsumsi. Makanya pasti kalau misalnya masih ada sensasi. Habis makan ini, eh tiba-tiba kambuh. Tiba-tiba ada sensasi. Ngap dan lainnya sebagainya. Jadi kalau misalnya udah ngalamin sensasi tersebut kan. Kita pasti parno lagi, cemas lagi, takut lagi dan lainnya sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian udah nyobain makanan sesuatu. Kalau gak cocok jangan coba-coba dulu. Kalau misalnya belum sembuh ya. Kemudian aku juga bakal bahas terkait perut bunyi-bunyi kerucuk. Bunda aku tuh udah makan bunyi. Sebelum makan juga bunyi. Sebenarnya videonya tuh udah banyak ya. Aku tuh ulang-ulang videonya. Agar kalian nonton. Dan agar kalian itu bisa menemukan jawabannya. Makanya aku selalu sharing. Saran aku kalian bisa nonton video aku sampai selesai. Nah jadi aku tuh pernah pada saat itu ya bunyi kerucuk-kerucuk. Kerucuk-kerucuk bunyi-bunyi. Pada saat itu aku tuh khawatir sama dokter. Dok ini kenapa ya kok bunyi-bunyi. Udah di USG kok tetap aja normal semuanya. Alhamdulillah cuma masih bunyi-bunyi. Kata dokter ini usus. Jadi produksi asam lambung kamu lagi banyak, lagi tinggi. Ditambah lagi usus kamu aktif. Jadi dia bertemulah di situ. Makanya bunyinya kerucuk-kerucuk. Jadi caranya gimana dok untuk mengatasinya. Pada saat itu saya diberikan obat sama dokter ya. Kemudian yang kedua kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman prebiotik. Seperti yoghurt atau cimori yoghurt ataupun yakkot. Jadi pada saat itu ya pulang rumah sakit karena malam hari. Aku tuh langsung beli yakut. Aku coba dengan catatan setelah makan. Aku coba sekitar 3 hari emang ada perubahan meskipun gak signifikan. Karena kan tingkat kesembuhan masing-masing orang itu kan tergantung dari kategori penyakitnya juga. Ada kategori menengar, kategori ringan, ada kategori parah atau menengar ke atas. Jadi kita coba dulu nih bismillah. Aku tuh sempat kaget. Hah yoghurt? Ini kan asem. Kata dokter itu adalah susu yang difermentasi. Jadi itu aman, bagus untuk usus, bagus untuk pencernaan. Coba. Ya jadi aku lakukan. Jadi aku tuh selalu meneratkan step by step saran dari dokter aku. Tapi yang membuat aku pada saat itu sulit sembuh karena susah mengontrol pola pikir. Makanya setiap kali konsultasi ke dokter. Pasti dokter aku selalu nyeramahin aku. Kamu mikirin apa sih? Udah dibebasin aja semua masalah itu pasti ada solusinya kata dokter. Dari situ itu perlahan-lahan ya untuk introspeksi diri, merubah ya. Dari 160 derajat ke 360 derajat. Dari tadinya aku suka berperan, tadi suka gak enakan, tadi itu dikit-dikit nangis. Aku tuh mulai rubah. Karena kalau misalnya gak aku rubah itu nanti bakalan gampu-gampuan terus. Kata dokter, kalau misalnya kamu gak sayang sama diri kamu, lihat anak kamu, lihat suami kamu, lihat keluarga kamu. Mereka butuh kamu. Jadi dari situ aku kok iya. Rubah semuanya. Pola pikirnya dikontrol, istirahatnya cukup, tidurnya cukup. Makannya diperhatikan. Konsumsi obatnya sesuai resep dokter. Terapkan olahraga. Alhamdulillah perlahan-lahan mulai membaik. Jadi, meskipun kita udah membaik, dari situ aku juga tetap menjaga pola makan. Jadi, pada saat itu ya, kalau banyak yang nyinyirin aku karena masih makan memantang-makanan pantangan, terserah mereka. Karena yang ngalamin itu aku, bukan mereka. Jadi, orang-orang itu cuman biasanya komen, yang ngalamin itu aku. Jadi kayak gitu ya. Meskipun udah sembuh kok masih makan, gak makan minyak-minyakan. Aku jujur, makan nasi kuning, nasi uduk udah bisa. Cuman kayak lontong sayur yang pakai santan, aku tuh belum berani. Padahal kalau aku beli, lontongnya doang ya. Tadi juga ada yang nanya endoskopi. Endoskopi itu puasanya berapa jam. Jadi, aku itu pada saat itu disaranin puasa jam 5 pagi. Melakukan tindakan endoskopi itu sekitar jam 1. Emang sih gak lama, sekitar 15 menitan deh. Tapi sekarang katanya lebih cepat, sekitar 3 menit sampai 4 menit. Tapi itu mungkin tergantung dari dokternya juga ya. Jadi, seperti itu ya untuk mengenai perut kerucu-kerucu. Kemudian, selanjutnya aku bakal bahas kelayangan. Jadi, kelayangan ini adalah sering dialami juga. Itu dari lambung juga. Biasanya kita juga vertigo. Ternyata lambung itu juga bisa menyebabkan vertigo. Kenapa pertama kita sering telat makan. Jadi, larinya itu ke kepala. Karena sebelum kita udah naik. Kemudian, kurang tidur. Kurang tidurnya itu gak kemarin. Biasanya satu bulan yang lalu. Tapi, kau baru berasa bun. Iya, karena kan badan kamu baru ngedrop. Kenapa ngedrop? Mungkin udah pernah telat makan. Udah pernah kecapean. Atau mungkin lagi kurang tidur. Makanya baru muncul sensasinya. Baru muncul atau baru dirasakan. Kayak gitu ya. Jadi, teman-teman untuk mengatasi masih sering kelayangan ini. Pertama itu adalah dari istirahatnya. Kata dokter. Percuma kamu minum vitamin. Percuma kamu konsumsi obat mahal. Tapi, kalau misalnya tidur kamu gak cukup. Itu sama aja. Jadi, harus tidurnya yang cukup. Kemudian, istirahatnya yang cukup. Pola pikirnya harus dikontrol. Makannya harus teratur. Biar gak selalu pusing kelayangan. Kemudian, selain itu juga. Makannya menemui diperhatikan. Hindari makanan pemicu ya. Kayak santan-santanan, cabai, soda, kafein, sayur-sayuran putih. Kayak kol, sali putih, toge. Itu harus dihindari dulu. Kemudian, buah-buahan kayak jeruk. Kemudian, nangka, selain itu juga. Duren, cimpeda. Semuanya harus dihindari. Karena itu adalah menjadi pemicu, teman-teman. Tadi juga ada yang minta pola makannya. Bung, pagi-pagi makan apa dulu sebenarnya untuk menu itu dari kita sendiri. Jadi pada saat itu, aku itu buat jadwal, teman-teman. Dari hari Senin ke hari Senin lagi. Aku hari ini makan berapa kali nih. Jadi aku buatin. Dari bangun tidur, aku bangun tidur ini biasanya setengah empat atau jam empat. Setelah itu, aku ngapain dulu nih. Kalau misalnya perut aku udah enakan, aku langsung minum air putih. Karena air putih itu bisa menormalkan, menetralkan asam lambung. Jadi pertama kali bangun, saya minum air putih dulu. Setelah itu kan sholat. Kadang-kadang sholat malam dulu ya. Lanjut, aku tak ada rusan malam-malam. Kemudian, setelah itu, aku masak air tajin atau tepung garut. Lanjut, mandi. Setelah mandi, air tajin aku atau tepung garut aku udah dingin. Jadi salah satunya. Lanjut, habis itu kan habis mandi aku konsumsi itu ya. Dandan, segala macem. Jadi di perjalanan aku naik motor itu gak masuk angin karena diisi perutnya. Nyampe di kantor setengah tujuan, jam tujuan aku udah sarapan. Sarapan bubur, nasi. Pokoknya aku itu sarapannya harus nasi. Kalau mau makan apa-apa, harus ada pelapisnya atau ada pelindungnya. Agar tidak menibukan sensasi. Jadi pola makan itu diatur sendiri, dua jam sekali. Tapi kalau misalnya mau samaan kayak aku, kalian boleh contoh videonya udah pernah aku buat dari bangun tidur sampai mau tidur malam lagi. Itu sudah ada semua video-videonya. Sama halnya dengan perut masih sering bergas. Sendewa-sendewa itu karena banyak gasnya produksi asam lambung kita naik atau meningkat. Karena pelat makan, kecapean, gurih makanannya. Gurih-gurih itu adalah bisa juga menyebabkan atau membuat asam lambung kita naik. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali makan atau konsumsi makanan yang gurih. Kemudian minuman-minuman yang cepat saji gitu loh kayak di go food, go food gitu. Kalau bisa kita udahlah hindari dulu ya. Jangan dulu. Tunggu sampai benar-benar sembuh. Nah bunda emang udah bisa makan apa aja? Aku udah bisa makan pizza, makan bergu. Udah bisa. Tapi kan gak mungkin semuanya aku videoin dong. Jadi banyak banget yang nginyir ya. Kadang, astagfirullah. Yaudahlah, gak apa-apa ya. Yang tadinya senang ngeliat video-video aku. Tiba-tiba karena dia gak ada perubahan. Ya kadang mulai kesel. Ya gak apa-apa sih. Aku juga dulu sama. Tapi aku kalau misalnya gak ada perubahan, aku gak kesel. Karena aku berpikir kondisi aku dan kondisi dia itu beda. Jadi kita gak boleh ngeluh teman-teman. Kemudian sering-sering lakukan relaksasi. Agar kalian gak setres. Pejuang asam lambung itu orangnya gampang berperan. Gampang nangis. Gampang emosi. Kenapa? Karena kita itu banyak sekali sensasi yang kita alami. Yang membuat kita kadang kesel banget. Yang membuat kita kadang ehh gitu ya. Ini sensasi apa lagi sih? Aku juga soalnya pernah ngalamin itu. Jadi teman-teman ya harus lakukan meditasi, healing, yoga. Itu bisa membuat kita lebih tenang pikirannya. Kemudian ada juga tadi yang susah makan bun. Aku tuh susah banget makan bun. Caranya gimana sih? Jadi pada saat itu aku juga pernah ya susah makan. Karena apa? Parno dengan sensasi-sensasinya. Makan ini takut, makan itu takut. Jadi aku tuh makan porsi aku ya. Ambil kayak nasi, nasi lembek. Makannya pake sayur bening doang. Kemudian ikannya atau ayamnya dikukus atau direbuskan. Kayak gak enak gitu ya. Jadi kan aku caranya mutar YouTube. Liat video mukbang. Ini kan kayak video mukbang itu kayak enak banget, lahap banget ya. Jadi aku tuh makannya sambil ngeliatin itu. Kunya sampai halus. Kemudian kalau misalnya YouTube-nya udah abis. Aku juga abis. Jadi kita tuh kayak merangsang nafsu makan kita gitu loh. Kalau enggak biasanya aku ngajak suami aku. Suami aku tuh kan orang Sunda ya. Dia tuh seneng banget kayak makan-makanan lalapan gitu. Aku tuh cobain cuman kalau aku pada saat itu ya. Makan lalapan itu harus direbus dulu. Kayak timun itu kadang aku rebus dulu ya. Dan juga tentunya harus dikunya halus. Agar tidak menibulkan sensasi lagi. Kayak gitu sih kalau misalnya kalian masih sulit makan nih pun. Enggak nafsu makan. Jadi kreasikan menu-menu kalian. Agar kalian enggak bosan. Agar kalian selera. Agar kalian nafsu makan. Kemudian tadi juga paling sulit tidur. Tidurnya itu miringnya ke kiri ya. Bentalnya ditinggikan pake tiga bental. Kemudian masuk angin sering banget kambuh ya. Karena penjongan sambelamung itu rentan dengan masuk angin. Jadi jangan terlalu makan. Selalu pake baju yang tebal atau jaket atau selimut. Kemudian kalau mau tidur balurin seluruh badan. Minyak kromaterapi atau kayu putih itu agar badan kita juga enakan. Jadi enggak gampang masuk angin. Kemudian konsumsi air putih, konsumsi jahe. Aku tuh sampai saat ini enggak pernah bisa sama jahe. Meskipun kadang enggak aku rebus. Jadi waktu-waktu kalau misalnya aku badannya lagi. Aduh kayak mau radang nih. Tenggurukan enggak enak kayak kecapean nih badan nih. Aku tuh mulai rebus. Tolong ya rebusin ini. Pake jahe sama kuning. Jadi itu untuk menjaga-jaga aja sih. Karena kan kita tuh udah enggak rutin konsumsi obat. Kalau aku sih saat ini hanya konsumsi susu aja. Es ergo miroco. Karena itu bagus ya. Dan itu bisa menambah imunitas. Meningkatkan nafsu makan. Dan juga bisa membuat kita tuh nyenyak tidur. Jadi kayak enggak gampang capek gitu loh. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih yang udah hadir. Insya Allah aku bakal live lagi besok. Nantikan terus video-video aku dan live aku ya. Semoga kalian juga lengkap sembuh. Lengkap pulih kembali seperti sedia kalah. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya. Hadifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku. Selanjutnya. Bye.